Israel akhirnya sudah bertekuk lutut pada Hamas, kencatan senjata tanda kemenangan Palestina dari Sionis. Terima kasih telah menonton! Pasukan Israel mundur teratur setelah keputusan kecatan senjata Iran mengakui inilah akhir dari perang di mana Israel sebagai pecundang. Hal ini membuat Israel harus bertekuk lutut mengiakan permintaan emisi Hamas yang akhirnya mengantarkan Israel dan rakyatnya pada kekalahan besar dan memalukan. Ini juga membuka mata dunia betapa punafiknya Israel dan warga di sana hingga sekutu-sekutunya. Sementara itu Kepala Angkatan Darat Republik Islam Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musafi meledek Israel yang disebut lebih lemah dari jaring laba-laba. Keruntuhan Israel sudah jelas katanya pada hari Minggu berujuk pada kecatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan para sandra yang ditawan Hamas seperti dikutuk Yerusalem Post. Israel tidak berdaya menghadapi perlawanan dan tidak mencapai tujuan militer apa punafikannya. Tanda-tanda keruntuhan rezim Israel menjadi sangat jelas dalam operasi tersebut. Ketika jaringis berkebut lutut dan menerima semua kondisi yang diketapkan oleh kekuatan kelawanan Palestina. Paparnya, mengecu pada Hamas, Jenderal Musafi mengatakan, Angkatan Darat Iran telah memberitahu otoritas dalam negeri dan organisasi internasional bahwa mereka siap mengerahkan pasukan ke daerah dekat jalur Gaza dan memberikan bantuan medis yang diperlukan bagi masyarakat. Sejak serangan Hamas 7 Oktober, Israel telah mempompar dirgaza nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sebabkan kenjatan senjata yang dimulai pada Jumat minggu lalu. Pengungkapal ex-intelligent Amerika Serikat menampar Zionis, Hamas menang besar atas militer Israel. Scott Ritter, mantan perwira inteligent corps marinir Amerika Serikat membuat pemilai objektif yang menampar rezim Zionis Israel atas konflik saat ini. Dia menilai Hamas mulai kemenangan besar atas militer Israel. Dia memberikan penilaian objektif termasuk pengarupsi pengakuan resmi Rezim Zionis Israel bahwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 setara dengan serangan 11 September 2001 yang berlaku di Amerika. Dia telah setuju bahwa serangan tujuan pemer tersebut sebagai serangan teroris karena itu adalah serangan militer yang menimbulkan kesempuruhan militer dan intelijak keserangan. Hamas telah mencapai kemenangan besar atas militer Israel datang terdalam berartikel diketip dari Paul Stein Chronicle. Elemen dasar dan kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik kelanjutnya. Rezim Zionis Israel Rezim Zionis Israel menawarkan analisis unik mengenai apa yang terjadi 7 Oktober antara milisi Hamas dan militer Israel di Israel Selatan. Israel telah menggelonggongkan serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap berbagai pangkalan militer dan pengukiman militer Israel sebagai tindakan terorisme besar-besaran, menyamankannya dengan serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika, tulis cerita. Masalah dengan klaim Israel bahwa mereka, klaim tersebut terbukti salah satu atau salah atau menyesatkan lanjut dia yang mengkritik klaim pencapaian militer Israel dalam perang melawan Hamas. Hampir sepertiga dari korban Israel terdiri dari petugas militer, keamanan dan polisi, terlebih lagi ternyata, pengbunuh nomor 1 warga Israel pada 7 Oktober bukanlah Hamas atau faksi politik lainnya, melainkan militer Israel sendiri. Video baru-baru ini rilis menunjukkan helikopter apajah Israel tanpa pandang bulu menembaki warga sipil Israel yang mencoba melarikan diri dari supernova Skohot, nyatring yang diadakan di gurun terdekat, dekat Kibut Sreb. Pilotnya tidak dapat membedakan antara warga sipil pejuang Hamas. Banyak kendaraan yang pemerintah Israel tunjuk sebagai contoh kebunuh akan Hamas dilakukan oleh helikopter apajah Israel. Kelim berita didukung oleh informasi melalui berdasarkan penilaian keamanan Israel sendiri yang diterbitkan surat kabel Israel hari pada hari Sabtu pertama. Liter juga membantah klaim Israel yang banyak diantara diulang oleh pejabat barat dan media arus utama. Berita Israel harus menarik kembali klaimnya bahwa Hamas memegang 40 anak-anak dan tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa Hamas terlibat dalam pemeriksaan atau pelecehan seksual terhadap seorang wanita Israel. Bahwa prosesi mata menggambarkan para pejuang Hamas sebagai orang disiplin, tekun dan mematikan dalam serangan tersebut namun tetap sopan dan lembut ketika berhadapan dengan tawanan sivil, kata Rita. Pertanyaan yang muncul ketika mengapa pemerintah Israel berusaha teras untuk membuat narasi yang dirancang untuk mendukung karakteristiasi yang salah menyesatkan dari serangan Hamas Gaza sebagai tindakan terorisme. Jawabannya, karena yang terjadi pada 7 Oktober bukanlah serangan teroris melainkan serangan militer. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah siang dan malam dengan melabeli peristiwa 7 Oktober sebagai aksi terorisme. Israel mengalihkan tanggung jawab atas kemungkinan besar tersebut ke pihak militer keamanan dan badan intelijen lalu ke Hamas. Namun, jika Israel mengakui bahwa apa yang dilakukan Hamas sebenarnya adalah semua penyerbuan, semua kasi militer, maka kompetisi militer keamanan dan badan intelijen Israel akan dipertanyakan begitu pula kepemimpinan. Ritter mendapatkan bahwa Hamas selalu telah mencapai kemenangan besar atas kontrol Israel dengan alasan bahwa elemen dasar dari kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik. Ketika serangan terjadi, Hamas lalu menyerang dengan kenampuan tipik pengawasan dan komunikasi yang dianggungkan MDF. Lanjutnya, Hamas mengalahkan tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang tembok pembatasan dalam pertarungan stand-up. Dua batalion Brigade Golani berhasil dikalahkan. Wutup pula elemen itu unit IDF kebanggaan lainnya. Semudia, Hamas menyerang markas besar divisi Gaza, pusat intelijen lokal dan fasilitas komando dan kembali atau kendali utama lainnya dengan ketepatan yang brutal. mengubah waktu respon yang seharusnya 5 menit menjadi berjam-jam dan cukup waktu dan bagi Hamas untuk menyelesaikannya. Salah satu tujuan utama penyanderan hal ini mereka lakukan dengan sangat mahir. Kembali ke Gaza dengan lebih dari 230 tentara Israel dan juga warga sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!